Pemirsa bagi Anda yang menyukai makanan Korea, saat ini telah banyak warung-warung makanan restoran khas Korea di kota Jambi. Salah satunya Sogogi Shabu. Restoran ini menyajikan smoke aroma bakaran pada menu-menunya. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan nuansa smoke aroma bakaran kekinian, Sogogi Shabu & Grill Jambi yang berada di Jalan Soekarno-Hatta No. 22 Palmerah, Kota Jambi, menyajikan berbagai makanan ala-ala Korea. Sangat strategis dan instagammable bagi pelanggan yang ingin makan banyak sambil update Instastory. Untuk menu dari restoran ini juga memiliki berbagai varian saus dengan cita rasa yang memanjakan lidah. Salah satu menu yang dijual pada restoran ini adalah Shabu dan merupakan menu favorit pelanggan. Sensasi juisi dari tenderloan yang dipadukan dengan berbagai saus ini juga akan semakin menambah keunikan tersendiri saat mencicipinya. Andika Putra, manajer Sogogi & Grill Jambi menjelaskan, restoran ini telah dibuka sejak September 2020 dan merupakan usaha franchise yang berpusat di Jakarta. Menu utama di Sogogi & Grill Jambi ini ada daging-daginga. Restoran ini juga menyuguhkan makanan lain seperti nasi goreng, nasi putih, kangkung goreng, dan lain-lain. Menariknya, di Sogogi & Grill Jambi ini ialah all you can eat, yaitu bebas makan apa saja dan seberapa banyak dalam waktu 90 menit. Kita disini, menu utama kita daging ya. Kita doa daging. Cuman ya ada makanan lain namanya side dish, nasi goreng, nasi putih, ayam karagi, jambanis beef, sama kangkung goreng. Yang favorit, yang favorit ya kayak nggak ada yang favorit. Ya, misalnya semuanya favorit. Misalnya kita jual bagi ini. Mungkin dari ini ya, dari all you can eat ya. Kita makan sepuasnya selama 90 menit, apapun itu sepuasnya. Dituturkan oleh Anastasia Ayu, salah satu pengunjung dari restoran Sogogi & Grill ini, harga makanan di restoran tersebut sangat terjangkau, di mana dirinya juga merasa nyaman saat makan di restoran tersebut karena dilayani oleh pelayan yang ramah. Kalau dari segi tempat, bagus, keren. Terus dari segi makanannya pun juga harganya lumayan nggak nguras kantong. Yang ramah, orang-orangnya ramah, terus yang kayak kan itu ada free fee gitu, itu kan kayaknya daya tarik buat orang-orang ke sini gitu.